Hai is ini ikan yang tadi singit mantap sekali kan guys Coba kita terangin Wow keren coba lihat yang besar mana itu yang sekilo wiii guys ini saya pakai umpan segala umpan ikan air tawar luar biasa cuacua cow-cow 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 mantap hudzih bro gede-gede bro-bro mantapkan bro Hai makanya Jangan ragu-ragu pakai umpan saya bro begitu saja bro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini saya akan membersihkan ikan yang tadi saya pancing wah ini luar biasa bro lihat-lihat lihat oke bro gimana apa aku ada komentar ikan yang gede banget ikan gede banget seperti sama orangnya orangnya gede segede baskom hahaha mantap tuh kayaknya perlu di live nih hahaha wih bro nikmatin saja bro ya kita mau mau dimasak apa mau dimasak sayur kuning mau dimasak sayur kuning katanya jadi maksudnya sayur kuning itu pakai apa pakai kunyit Oh pakai kunyit Oh saya kira pakai sepuhan kuning gitu Oh ternyata pek kunyit mantap bro bumbunya apa aja bro coba diterangin dulu lagi ya ah pertama-tama ikannya dibawangin dulu sisiknya sisiknya terus kotorannya yang di dalam perutu dibuat Oh begitu terus setelah itu ikannya digoreng Oh digoreng setengah mateng sisiknya digoreng juga sisiknya buat kamu kemudian disiapin bumbunya oh bumbunya disiapin bro katanya bro ikan masak kuning kemudian jahe-jahe salam ya daun 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 salam kira-daun salam dapat salam dari ikan mas daun salam ya daun salam ya kemudian kunyit kunyit ditambah sama lada salam lada Oh gitu ya pakai itu enggak pakai apa sih namanya garam elah maksudnya pakai garam bro katanya bro pakai garam bro kemudian pakai cabai merah pakai cabai merah bawang merah bawang putih jahe-jahe yang ditumbuk kemiri kemiri lada-lada jahe-jahe mengkuas kunyit kunyit sama bawang merah sama cabai merah itu ditumbuk boleh ditumbuk boleh di blender bisa ya oke terus setelah itu ditumbuk semuanya Oh begitu itu ini ditumbuk sampai sampai wangi baginya pakai air kemudian ditambahin sedikit air Oh tambah pakai air masukin daun salam kemudian masukin ikan yang tadi goreng Oh begitu ya dicampur udah tinggal tunggu matem terus diapain lagi oke kalau ini ikan bawal diapain terbawa itu ikannya bawel sih makas banget jadi jadi guys ikan bawel enaknya dibakar kalau dibakar marah-marah dong dia kan bawel bawel habisnya mau dimasak ngomel-ngomel ini namanya ikan bawel ikan bawel mekan bawel beda dulu oke oke dilanjut nanti kalau nanti akan kita pantau terus bret oke eh bro 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 oke oke gitu aja ya sementara ini semoga ini jadi hiburan ya buat teman-teman semua yang hobi mancing yang udah dapet ikannya jangan lupa ikannya di langsung saja di kalau ikan harus langsung dibersihin Oh gitu karena karena kalau tidak dibersihin jadi kotor Oh bau Oh gitu oke kalau gitu mungkin ada tamu Oke teman-teman semua sekarang kita akan melihat bagaimana ini apa namanya ikan apa ikan bawel eh ikan bawel ikan ikan gombal eh kombal ikan bawal ini kan bawal lumayannya kurang lebih hampir satu kilo ikan bawal ini sisinya beda ikan bawal adalah sisinya beda iya dia sisinya lebih halus dia sisinya lebih halus kecil-kecil-kecil katanya jadi membersihkannya agak sedikit mudah Oh pokoknya hati-hati kalau giginya ikan bawah lebih tajam dia walaupun udah mati suka digigit kita itu bro hati-hati bro hidup masih bro tuh tuh sempurna goyang-goyang coba lihat menurutnya goyang-goyang bawel ya Oh iya itulah makanya dinamakan ikan bawal yaitu ikan bawel karena mulutnya walaupun sudah mati-mati ini tetap lagi goyang-goyang dasar bawel inilah namanya ikan bawel mantap ikan bawel Oke kita lanjut saja Bro jangan malu-malu untuk nonton kemudian kalau ikan bawal itu tekstur dagingnya agak sedikit lebih keras dibandingkan mas Oh jadi dia lebih cocok kalau dibuat pecak ikan Oh keren pecak ikan bawal mantap bro pecak ikan dia kalau digoreng-gorengnya agak garing dikasih dah dikasih kemudian kasih buah pecak ikan oh iya 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 iya. terus di itu nggak nanti dalamnya dibuka nggak itu apa-apa? iyalah ini dibuang dulu sisitnya kalau pecak ikan itu rasanya seperti apa ya seger seger gitu itu enak deh kokoknya kalau itu dalamnya enak gak itu? dalamnya buat kamu aja untuk ikan untuk ikan bawel aja biar tambah bawel dalamnya dalamnya hehehe aduh bro, lihat bro insiden terjadi bro ini dia insiden insiden, dia makanya bawel bro dia marah bro jadi gitu karena dipanggil bawel giginya tajem banget loh oh my god, hati-hati nih oh my god, tuh giginya tuh luar biasa ngeri ngeri jati langkahnya kemudian mau tau gak bumbu pecaknya bumbu pecak pake apa? bumbu pecak silat oh itu pecak silat bukan bukan pecak silat bumbu pecak biasa oh iya 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 bumbu pecak silat bukan bumbu pecak bumbunya mau tau gak? bukan itu yang suka nari-nari itu oh itu nari pecak ya nah gini bumbunya pertama siapa ya? cabai rawit oh bumbunya cabai rawit cabai rawit cabai rawit kecil hijau ya terus diapain? duduk kemudian pake kunci boleh kunci rumah kunci jendela semua kunci oh ada bumbu namanya kunci ya udah tuh ambil aja disitu di atas ada pintu kunci mobil jangan kunci mobil ya jangan kunci motor apalagi kunci pintu ya nanti ambil kunci kereta namanya temukunci 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 eh eh kunci udah ketemu kunci motor hehehe bawang merah terus hehehe iya gimana nih? digongseng itunya sebelum dimasak bumbunya digongseng? iya bawang merah di sangrai oh sangrai merah kemudian terasinya udah mateng ya udah digoreng terus bawang merah cabai hijau cabai rawit hijau kemudian jahe jangan lupa jahe sama temukunci digoreng jahe bro eh di sangrai setelah di sangrai terus diulek tuh bumbunya digolek tapi lebih enak sih diulek jangan di blender kurang enak kemudian setelah itu ikannya digoreng dulu tapi kalau pecak sih lebih enak agak kering goreng ikannya gitu oke bro gitu bro ya caranya bro ya besok-besok ya bumbunya udah mateng bumbunya disilam air panas oke bro besok-besok bro kalau gak petikan lebih baik dipecak aja terus dikasih air panas dipersihin limo dikasih air panas air panas air panas yang udah mateng udah mateng boleh oke boleh dididihin deh sama bumbunya boleh dimasak dengan air ditambahin limo mantep deh rasanya kalau masaknya di ci panas gak usah itu lagi ya masak air panas karena sudah panas ci itu kan air bro ci iya yaudah ya oke selamat mencoba selamat mencoba selamat mencoba ya witnessing terima kasih Terima kasih.